Intro Dipersembahkan oleh Beginilah kondisi terakhir rumah Sarkani Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Rumah peninggalan orang tuanya yang ditempati Sarkani Selama 18 tahun ini kondisinya cukup lapuk Banyak lubang di mana-mana Baik di bagian dinding maupun bagian atapnya Tak jarang Sarkani kehujanan di rumahnya Lantaran rembesan air hujan Sarkani bukan tidak punya niat untuk memperbaiki rumahnya Namun penghasilannya yang pas-pasan sebagai tukang pijat dan jahit senda Membuat niat baiknya harus kandas untuk memperbaikinya 18 tahun Ini rumah habian atau peninggalan atau bagaimana? Ini orang tua hari-hari Terus pihan yang mau risih? Iya Sejauh ini ada perbaikan sudah Pak? Belum lagi Kalau usaha habian sehari-hari apa? Ya bercabutin angin Bercabutin angin Dan jahsandal Itu aja Dari hasil itu berapa kira-kira sehari? Ya sekitar 6-15 ribu Kalau orang jauh kan sekitar 100 Orang luar ini kan Ada pasti Ada pasti Kalau sekitar lingkungan ini kan 50-an Jadi istilahnya kalau ditabung ke selama perbaiki rumah Kan sanggup Kan sanggup Terus mau nyepian kayak gimana Pak? Apa ya? Mau nyepian rumah pihan ini kayak gimana? Iya sih kita anak-anak perbaiki kan Ada bantuan kan? Ada bantuan kan? Ya mudah ada bantuan kan? Pak kalau nyah hujan, pihan kemana Pak? Di rumah sini bang sudah Biasanya mirisnya? Mirisnya rumahnya Ada lubang-lubang Pernah gak waktu asik guring Tiba-tiba hujan Bisa ya Waktu malam kan Siang Kepala desa setempat asnan Yang berada di lokasi Saat pembagian beras sejahtera Untuk warga kurang mampu Mengatakan Prihatin dengan kondisi rumah sarkani Rumah tidak layak huni Pihaknya sudah berupaya Untuk membantu dengan melakukan koordinasi Dengan pihak terkait Dan masih menunggu kepastiannya Kemarin kita sudah masuk ke Dinas Perkim Dikapor oleh Dinas Sosia Dan sudah turun ke lapangan Mungkin sekitar tahun 2018 Bulan berapa kemarin? Bulan Juli Bulan 7 ya Bulan Juli Sudah ada kita penelitian disini Masuk desa yang sudah masuk Memenuhi syarat Desa Kawasan Kumuh Dan kita sama tahu Kalau untuk desa Kumuh Kawasan Kumuh Otomatis kan banyak yang perlu Dibantu disini Kata-kata realisasinya itu apa? Kenapa belum tahu itu? Bulan kabar Belum ada kabar Menunggu proses katanya Dan disposisi Otomatis kan disini jadi prioritas Meski belum tahu kepastian Akan nasib rumahnya Bujangan 35 tahun ini Tetap berharap kepada pihak terkait Untuk bisa membedahnya Seperti yang ia dengar selama ini Dengan istilah Bedah rumah Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Roni Latar, BanuwaTV.com Melaporkan Terima kasih telah menonton!